Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe, tunjikan loncengnya Bayi gajah yang nakal Di sebuah hutan, terdapat induk gajah yang mempunyai bayi gajah yang sangat nakal Gajah tersebut tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh induknya Dia suka bermain-main sendiri Ibu, aku ingin bermain di dalam hutan sana Aku bosan di sini Tapi nak, di sana sangat berbahaya Ibu takut kamu tidak tahu jalan pulang Aku pasti tahu ibu, biarkanlah aku ke sana Ya sudah nak, hati-hati ya Ibu tunggu di sini Jangan pulang terlalu sore Baik bu Gajah pun pergi berjalan menuju hutan Sesampainya di hutan Gajah pun merenungi nasib Sangguh membosankan hidupku Aku ingin menjadi hewan lain Saat itu Kelinci pun lewat Kelinci pun berjalan sambil meloncat-loncat Gajah pun terfikirkan untuk ingin menjadi kelinci Aku ingin menjadi kelinci Bisa meloncat-loncat seperti itu Bayi gajah pun memulai meloncat-loncat seperti kelinci Akan tetapi Tubuh mungil gajah itu tidak semungil kelinci Dia pun sangat berat untuk mengangkat tubuhnya Dan dia pun terjatuh Aduh Kenapa sulit sekali meloncat-loncat seperti kelinci Bayi gajah itu pun kembali berjalan Kali ini dia melihat monyet-monyet yang sedang bergelantungan di pohon Andaikan aku bisa naik seperti monyet itu Aku ingin seperti monyet Hai monyet-monyet Tunggu ya Aku akan menyusulmu di sana Hahaha Apa yang kau bicarakan gajah Kau tidak mungkin bisa naik ke sini Tetapi dengan sombong gajah pun menjawab Tentu saja aku bisa Aku bisa melakukan apapun Bayi gajah itu pun memulai ingin naik ke atas Akan tetapi Dia pun kembali terjatuh Sementara monyet-monyet itu pun menertawakan gajah Itu pun Terus berjalan Dan kali ini dia melihat seekor tupai Tupai pun meloncat-loncat Dari pohon satu ke pohon lainnya Gajah pun Sangat ingin menjadi tupai Hei tupai Aku ingin menjadi sepertimu Aku ingin meloncat ke sana kemari Itu tidak mungkin Tubuhmu sangat besar Beda sepertiku Aku pasti bisa Bayi gajah itu pun Mencoba lagi Dan akhirnya dia pun terjatuh lagi Gajah kembali berjalan Sampai akhirnya dia melihat burung yang terbang Gajah tersebut pun Mengamati burung itu Aku ingin bisa terbang seperti burung Bayi gajah itu pun nekat Dia berada di ujung tebing Dan ingin terbang seperti burung Hingga akhirnya dia benar-benar Melakukannya Akan tetapi Bayi gajah itu pun terjatuh Untung saja Dia terjebur Di dalam sebuah sungai Kenapa aku malah terjatuh Sungguh Hidupku tidak ada manfaatnya Aku tidak ingin menjadi gajah Kenapa aku tidak bisa Seperti hewan lain Yang bisa bermanfaat Gajah pun Terus merenungi nasibnya Hingga akhirnya Bayi burung Yang ada di atas pun Terjatuh Di bunda gajah tersebut Dan ternyata Burung yang dilihat gajah itu Sedang mencari Anak-anak burungnya Kemudian Dia melihat Anak-anak burung tersebut Berada di bunggung gajah Burung pun Menghampiri gajah tersebut Terima kasih gajah Kau telah menyelamatkan Anak-anakku Aku tidak bisa Membayangkan Jika anak-anakku tadi Terjatuh di dalam sungai ini Pasti mereka akan mati Sama-sama burung Aku sangat bersyukur Ternyata Hidupku Bermanfaat Untuk hewan-hewan lainnya Bayi gajah itu pun Menyadari Bahwa Kita semua Diciptakan Harus nantiasa bersyukur Kita mempunyai Kelebihan Dan kelemahannya Masing-masing Nah Adik-adik Sudah nonton Dogangnya kan Dogang tadi Mengajarkan kepada kita Agar kita Senantiasa Bersyukur Dengan apa yang telah Diberikan Tuhan Kepada kita Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa pula Dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Bunyikan loncengnya Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax